Halo, my student. Hi, good parents. How are you? Hi, kids. Nice to see you again. How's your holiday? Wow, today we will continue to learn Bahasa Indonesia subject. Are you ready, kids? Of course, you're ready, miss. Okay, let me start. Okay, we will study Bahasa Indonesia subject. Please prepare your textbook and then please open page 102. Today is Monday, 90 April 2021. We will continue to learn. D, menulis puisi sederhana. Kita sudah belajar tentang mencermati puisi sederhana dan sekarang kita akan melanjut menulis puisi yang sederhana. Nah, the first look at the picture. Ini adalah gambar menulis anak-anak yang sedang menulis. Nah, biasa menulis itu apa yang harus diperhatikan? Ya, tulisannya harus lebih rapi supaya bisa dibaca oleh orang lain. Ketika tulisan kamu lebih rapi, mata akan enak melihatnya dan lebih mudah untuk membacanya. Nah, kita mau lanjut untuk menulis puisi. Bagaimana sih cara menulis puisi? Ini sama enggak menulis puisi dengan menulis cerita yang seperti biasanya? Iya, sama ya. Ada kemiripannya. Tapi menulis puisi ini, paragrafnya nanti ada yang berubah-berubah. Coba kita lihat. Nah, you can share book page 102. Menulis puisi sederhana. Nah, disini ada ayo tulislah kalimat-kalimat berikut. Kerjakan di buku tulismu. Tapi misubah. Tulis nomor satu sampai nomor empat. Sampai nomor empat di buku halus kasar. Buku halus kasarnya purple color yang warna ungu. Tulis di buku halus kasar. Tulisannya harus rapi. Nah, selanjutnya kegiatan 7.3 page 103 menulis kalimat puisi sederhana. This one we will do together when we zoom. Jadi jawabannya sudah ada di sebelah sini. Kita akan mencocokkan jawabannya sehingga menjadi puisi yang indah. Oke, and then kids, your assignment just right in your halus kasar book ya. Jadi tugasnya hanya menulis yang empat tadi. Yang halaman 102 di buku halus kasar. Ya, tulis yang rapi ya. Oke kids, thank you for today. Don't forget, always start being hard ya. Harus belajar yang rajin. Okay, thank you everyone. Nice to see you. Bye-bye.